Persib Bandung kembali menemui kegagalan meraih kemenangan di kandang sendiri setelah bermain imbang 2-2 melawan Persis Solo pada pertandingan pekan ke-24 Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Minggu, 4 Februari 2024 Keunggulan Persib Bandung tercipta lewat gol Stefano Beltram pada menit ke-15 diikuti oleh Ciro Alves pada menit ke-60 Persis Solo memberikan respons dengan mencetak 2 gol melalui Alexis Mesidoro pada menit ke-67 dan Ronnie pada menit ke-86 Babak pertama dimulai dengan gempuran serangan dari Persib Bandung di mana Ciro Alves dan David Da Silva beberapa kali menciptakan peluang Namun, mereka belum berhasil menjebol gawang Persis Solo yang dikawal oleh Gianluca Claudio Ciro Alves mengalami insiden di dalam kotak penalti saat menggiring bola dan dihadang oleh pemain belakang Persis Solo tetapi Wasid tidak menganggapnya sebagai pelanggaran Pada menit ke-8, giliran Persis Solo mengancam dengan serangan berbahaya Kevin Mendoza berhasil menghalau tendangan Musa Sidibe di sisi kanan gawang Persib memecah kebuntuan pada menit ke-15 melalui gol Stefano Beltram yang memanfaatkan umpan silang David Da Silva di sisi kanan pertahanan Persis Solo Skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Persib Meskipun terdapat peluang dari kedua tim hingga akhir pertandingan skor tetap 1-0 untuk keunggulan sementara Persib di babak pertama Di babak kedua, Persib terus menggempur pertahanan Persis Solo Pada menit ke-59, Ciro Alves berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 melalui aksi individunya Persis Solo tidak menyerah dan berhasil memperkecil kedudukan menjadi 2-1 melalui serangan balik Alexis Mesidoro pada menit ke-66 Hingga peluit panjang dibunyikan oleh Wasid Persib tidak mampu menambah gol di babak kedua dan pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2 Terima kasih telah menonton!